Hai, jumpa lagi di channel Akuita Surya teman-teman Selamat datang lagi Cross Watchers Bagi teman-teman yang baru bergabung di video ini Di channel Akuita ya Selamat datang di komunitas kami Selamat datang di keluarga besar Akuita Surya Halo, teman-teman yang lahiri-hari Minggu Gliwon Selamat datang ya Sekarang di rantai yang ya Oke, The Hangman Tapi, oh iya Nggak terbalik ya Aku pikir tadi terbalik Hangman emang terbalik sih Hangman Oke Butuh penjelasan untuk The Hangman Kita tarik kartu yang lain lagi Ada Ten of Pentacles Wow Hmm, dari sini udah kelihatan sih Kalau seorang disini menyadari sesuatu Terbuka pikirannya, terbuka hatinya Dia mengetahui sesuatu yang sebelumnya dia seperti Mata yang tertutup Jadi nggak tahu apa-apa Seperti merabah-rabah Gitu ya Tapi karena sesuatu hal akhirnya Dia mengetahui sesuatu yang sama ini Dia pikir dia sudah tahu banyak Tapi ternyata enggak Gitu ya, teman-teman Dan disini Keberlimpahan Bisa pengetahuan Juga kasih sayang Nanti berakibat ke Apa ya Bidang keuangan juga sih Akhirnya Gitu Kalau pengetahuan kita terbuka Atau lebih luas Pastikan Apa yang kita lakukan Berbeda dengan orang-orang yang Pikirannya masih tertutup Gitu ya, teman-teman Itu sangat berpengaruh sih Oke, tantangan apa Kira-kira yang dihadapi Atau Pesan apa lagi Untuk teman-teman Minggu Kriwan 3 of Wands Sebenarnya enggak jauh beda sih ya Teman-teman Kalau Dia upright Maksudnya posisi yang benar Dengan yang Reverse atau terbalik Itu sama aja Cuma bedanya Kalau reverse itu Kadang ada yang Keterbalikan Ada yang Nilainya Lebih Rendah Gitu aja sih Jadi bobotnya Mungkin lebih rendah gitu Dari maksud Kartu ini Gitu loh 3 of Wands Disini Ya mungkin Kalian sedang menunggu Kabar baik ya Kalau aku lihat Disini Lebih ke keuangan sih Ada juga Yang Menunggu seseorang Juga ada ya Atau Mungkin disini Menunggu Anaknya Atau siapa Bagian dari keluarga Atau saudaranya Mungkin Menikah Barangkali Ada yang Belum nikah Yang masih single King of swords Ah Nine of swords Ada sesuatu yang Sedikit Membuat Seseorang ini Menyesal Menyesal dan sedih Mungkin pernah melakukan Kesalahan di Masa yang Lampau Yang lalu Gitu ya Tapi Dia disini Sudah King of swords Posisinya Sudah Iya Ini tadi loh Teman-teman Karena dia Sudah terbuka Pikirannya Jadi Dia sudah Mapan Sudah tahu Apa yang Salah dari kemarin Apa yang perlu Diperbaiki Yang Perlu dilakukan Untuk kedepannya Gitu ya Mungkin masih Perlu menyembuhkan Aja sih Kadangkan Mungkin Ketika kita Melakukan Kesalahan ya Di masa lalu Dan kita Menyesal Kita pasti Berpikir Apakah orang itu Masih mau menerima Kita atau tidak Gitu ya Mungkin kita malu Atau takut Takut ditolak Atau gimana Gitu loh Yang mungkin Masih Membutuhkan Penyembuhan Penyembuhan Dan penguatan Diri Gitu ya Teman-teman Kira-kira Pesan Apakah Yang Akan Muncul Oh Ya Ya Disini Masih Proses ya Disini Jam Atau Clock Waktu Tiga Dan tujuh Jadinya Nanti sembilan Jadi Menunggu waktunya Tuhan Supaya semua itu Tersusun Jadi indah Sepuluh Untuk Menggapai Sesuatu yang Sempurna Dan pas Pada saat Yang tepat Kalian pasti Membutuhkan proses Juga Sepadan Gitu ya Teman-teman Disini Lebih ke Kita Fokus ke Kualitas Saja Sih Kalau Yang terbaik Kita berani Berkorban Waktu Berani Bersabar Dan Nunggu Supaya Nanti Tidak Terulang lagi Kesalahan Di masa lalu Bisa juga ya Mungkin Mungkin disini Kalian Kalian juga Masih Ada Pelajaran Yang ingin Tuhan Berikan Kepada Kalian Gitu ya Ada yang Perlu kalian Alami Dulu ya Baru Nanti Mengerti Ini tadi ya Balik lagi Yang sesuatu Terjadi Karena alasan Gitu aja Oke sih ya Teman Teman Semua Tuh Pesan Apakah Yang lain Ada satu lagi Yang mau keluar Ini Cuman Apa ya Yang mana nih Dua Oh Oh Ya Kabar Baik Batem Mauderdecknya Ada Sabit Jadi disini ya Memang Seseorang Di Apa ya Sedang Mengalami Proses Jadi Memutuskan Sesuatu Atau Membuang Sesuatu Yang Tidak Dibutuhkan Gitu ya Teman Disini Mengakhiri Sesuatu Yang Buruk Ya Di masa Lalu Mungkin Siklus Yang Kemarin Kemarin Yang Kegagalan Kemarin Jadi Jangan Diulang Lagi Mungkin Seperti Itu ya Dan disini Sudah ada Ini Di masa Depan Ya Kalau Kalian Bisa Melewati Tantangan Itu Kalian Akan Mendapatkan Ini Reward Kesenangan Kebahagiaan Kedamaian Ketentraman Gitu ya Jika Kalian Membutuhkan Maaf Atau Maksud Apita Gini Jika Kalian Diharuskan Untuk Meminta Maaf Kalian Minta Maaf Kepada Orang Orang Yang Pernah Kalian Sakiti Di masa Lalu Mungkin Kalian Berubah Jadi Lebih Baik Atau Ini Bisa Juga Pasangan Kamu Terbalik Gitu Ya Bisa Ada Kemungkinan Disini Seseorang Itu Nanti Akan Menyatakan Perasaannya Atau Mungkin Dia Ingin Hubungan Jadi Lebih Sah Gitu Ajanya Fotograf Looking At Your Photos Missing You Nostalgia Make New Memories Oke Selain Ada Yang Bernostalgia Kamu Dengan Pasangan Kamu Mungkin Pasangan Kamu Ini Kadang Dia Liatin Foto Kamu Mungkin Dia Masih Nyimpen Juga Mungkin Liat Di Media Sosial Atau Dimana Gitu Ya Mungkin Difoto Album Album Yang Lama Mungkin Jika Kalian Termasuk Orang Orang Zaman Dulu Sebetulnya Dia Merindukan Dan Ingin Bertemu Ingin Membuat Memori Atau Kenangan Yang Baru Tapi Tidak Untuk Saat Ini Masih Istirahat Masih Proses Ini Tadi Waktu Jedah Masih Pause Jadi Berhenti Sementara Untuk Saat Ini Karena Butuh Waktu Waktu Untuk Penyembuhan Kemudian Nasihat Apa Untuk Teman Yang Lahir Di Minggu Kelimuan Minggu Kelimuan Ada Dua Isidah Independen Kalian Termasuk Orang Yang Independen Bisa Melakukan Hal Apapun Sendiri Tidak Tidak Mengantungkan Atau Tidak Ingin Repotkan Orang Lain Gitu Isidah 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 Perfect Time Ya Ini Tadi Cot Tepat Ya Semua Akan Indah Pada Waktunya Pada Saat Yang Sempurna Nanti Ya Semua Itu Akan Terjadi Dengan Sendirinya Gitu Oke Ya Kemandirian Merupakan Kesuksesan Ya Kunci Sukses Dan Kekuatan Kamu Mudah Fondasi Yang Kuat Dilihat Oke Untuk Pesan Yang Lain Minggu Berarti Kira-kira Disini Kalian Masih Mempersiapkan Menuju Transisi Kesini Untuk Fase Yang Baru Ini Untuk Suatu Kebahagiaan Yang Akan Datang Di Masa Depan Ini Kalian Masih Healing Perpindahan Ceritanya Kita Shuffle Lagi Drink Smoothie And Through Detox Ini Maksudnya Detox Jadi Memotong Atau Membuang Bagian Bagian Yang Buruk Dari Masa Lalu Tidak Perlu Lagi Jadi Kalian Hanya Mengambil Apa Apa Bahasanya Kalau Petani Itu Yang Membuang Bagian Bagian Yang Daun Yang Sudah Kering Itu Kalian Coba Comment Nanti Kalian Tahu Aku Lupa 27 27 Bagus Kali Nih 2 Dan 7 Juga Nanti Ketemunya 9 Kalau Kalian Sudah Bisa Meminta Maaf Salah Satu Di Antara Kalian Pasti Akan Nyambung Lagi Connect Lagi Nanti Komunikasi Di Antara Kalian Dan Nanti Bisa Menantarkan Kalian Ke Arah Disini Kesuksesan Ya Teman Teman Oke Aku Kita Butuh Kartu Lagi Yang Ini Hampir Aja Lupa Tadi Aku Kita Kok Ngelihat Seperti Ada Pertemuan Entah Engagement Atau Wedding Atau Pernikahan Atau Tunangan Kita Lihat Disini Oh I'm Required Love Oh Ada Salah Satu Yang Tidak Begitu Menyayangi Atau Perasaannya Kurang Kuat Sama Pasangannya Disini Ya Makanya Kenapa Gak Jadi Jadi Past Life Relationship You Have Known Each Before Ya Kamu Sudah Mengenalnya Mungkin Mantan Kamu Ya Atau Sudah Pernah Kenal Sebelum Kemudian Kalian Lama Tidak Berkomunikasi Bisa Jadi Mungkin Kalian Pernah Memimpikan Tentang Seseorang What's Waiting For Lebih Baik Menunggu Untuk Sesuatu Hal Yang Sempurna Yang Terbaik Daripada Terburu Buru Jangan Terburu Buru Jadi Sabar Keep Keep An Open Mind Ini Yang Kita Bilang Tadi Keep An Open Mind Disini Bisa Kalian Ulang Kalau Kalian Lupa Joseph Sama Ini Juga Termasuk Pikiran Kayaknya Masih Ada Dari Mantan Gitu Kayaknya Oh Fashion Flirt Oh Ya Kalau Kalian Berdua Itu Sebenarnya Ada Ini Ya Hasrat Ya Mungkin Ini Salah Satu Dari Kalian Karena Aku Lihat Tadi Yang Satunya Kayak Kurang Gerget Gitu Cuman Yang Satu Aja Yang Pengen Kayak Genit Gini Gini Yang Rayun Rayun Ngedeketin Coba Gitu Kayak Salah Satunya Ada Yang Coba Ngedeketin Gitu Sih Cuman Yang Satunya Lagi Kurang Ngerespon Atau Mungkin Karena Dia Lebih Ada Perasaan Sama Orang Lain Kayaknya Ya Kemudian Kemudian Kira-kira Apa Lagi Sama Kaset Disini Ada Seseorang Yang Sedang Memikirkan Pasanganmu Mungkin Memikirkan Kamu Ya Dia Mengingat Masa-masa Yang Dulu Yang Pernah Pernah Kalian Lewati Bersama Mungkin Kamu Juga Memikirkan Dia Sesekali Atau Mungkin Ini Ada Beberapa Dari Kalian LDR Kayaknya Yang Jauh Sedang Berjauhan Jaraknya Entah Luar Kota Luar Negeri Atau Karena Pandemi Juga Pengaruh Ya Teman-teman Intinya Lama Gak Ketemunya Bitu Kayaknya Oh Love Call Clues Snake Ya Boundaries Ya Masih Ada Beban Sepertinya Seseorang Ini Sangat Merindukan Kamu Ya Mungkin Kalian Berkomunikasinya Lewat Media Sosial Lewat HP Kayak Aplikasi Chat Atau Telepon Love Call Disini Bisa Juga Ada Panggilan Cinta Untuk Kalian Berdua Jadi Ya Mungkin Ini Pesan Dari Alam Samasta Ya Teman-teman Mungkin Kalian Lebih Terbuka Keep Open Mine Makanya Kenapa Disini Ada Ini Buka Pikiran Kalian Untuk Cinta Ini Yang Ciri Cirinya Orang Yang Barusan Akita Bilang Ini Teman-teman Mungkin Kalian Sudah Berkomunikasi Barusan Atau Akan Kalian Buka Pikiran Kira-kira Oh ini orangnya Seperti ini Maksudnya Jangan Jangan Ditolak Dulu Kalau Misalkan Ada Seseorang Yang Menyatakan Cinta Ke Kamu Atau Ingin Serius Sama Kamu Mungkin Ingin Menikah Atau Mengikat Hubungan Dengan Kamu Yang Serius Itu Maksudnya Harus Lebih Perhati-hati Dan Mempersiapkan Diri Ya Disini Ada Stop Sleeping So In March Wake up You're missing Some cliche Ya Mungkin Kalian Disini Kayak Kurang Pekah Juga Bisa Ya Makanya Kenapa Ini Ada Sampai Kalau Kamu Dipanggil Loh Sampai Mungkin Orang Pernah Kamu Cuekin Atau Kamu Tolak Bisa Juga Ya Bangun Kamu Sudah Melewatkan Banyak Hal Yang Keren Gitu Ya Disini Disini Artinya Kayak Gitu Kurang Lebih Oke Kemudian Untuk Zodiac Yang Dealing Dengan Kamu Oke Zodiac Yang Dealing Dengan Kamu Oh Ada Yang Terbalik Sendiri Ini Ada Virgo Oh Kira-kira Siapa Lagi Sagittarius Sagittarius Aquarius Wow Makanya Passionate Ya Sagittarius Dan Aquarius Virgo Ini Passion Jadi Dia Hasratnya Kuat Kayak Ya Boleh Bisa Dibilang Nafsunya Itu Kayak Lumayan Besar Juga Gitu Apa Ya Energic Lebih Ke Energic Sih Kalau Aku Bilang Semangat Seperti Api Yang Membara Aries Ya Ini Cocok Banget Fire Sign Api Elemen Oke Apakah Ada Yang Lagi Semesta Pisces Bisa Bisa Juga Tapi Tidak Terlalu Banyak Kayaknya Oke Teman Teman Sepertinya Yang Kuat Ada Taurus Ada Penser Ada Leo Wow Bisa Semua Si Ya Cuman Yang Kuat Ini Teman Taman 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 Oke Leo Oke Teman Taman Pak Pikir Sampai Sini Dulu Ya Untuk Kalian Yang Lahir Di Minggu Cleon Terima Kasih Sudah Menonton Video Akwita Jangan Lupa Juga Cek Video Akwita Yang Lain Yang Mungkin Berhubungan Dengan Kalian Zodiak Zodiak Yang Ini Ya Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Supaya Dapat Notifikasi Untuk Video Terbaru Dari Akwita Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Oke Sampai Jumpa Di Kesempatan Berikutnya Salam Sejahtera Jangan Lupa Jaga Kesehatan Selalu Berpikir Positif Jangan Lupa Tersenyum Dan See ya Love you All Bye